Israel melancarkan serangan ke ibu kota Suriyah, Damascus. Tujuh orang dilaporkan meninggal dalam serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mahydin pada Rabu 9 Oktober, Kementerian Pertahanan melaporkan perempuan dan anak-anak turut menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Serangan udara Israel menyasar sebuah gedung perumahan dan komersial dilingkukan Mezheh, ibu kota yang merupakan rumah bagi kedutaan besar dan markas besar keamanan. Kementerian Pertahanan Suriyah mengatakan serangan Israel menggunakan tiga rudal dari arah Golan Suriyah yang diduduki. Saat ini tim penyelamat masih menyisir poing-poing reruntuhan, jumlah korban masih kemungkinan bertambah. Observatory Chef Remy Abdul Rahman mengatakan 9 orang tewas, 5 diantaranya warga sipil termasuk seorang anak. Setidaknya 2 dari yang tewas adalah warga negara asing. Sementara itu, kedutaan Iran melaporkan tidak ada satupun warganya yang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah laporan menyebut jika Israel menargetkan sosok orang nomor 2 tertinggi di garda revolusi, yakni Mohamed Radha Falehzada. Rekaman AFV TV dari lokasi kejadian memperlihatkan sebuah bangunan diselimuti asap dengan poing-poing dan logam berserakan di tanah. Seorang koresponden AFV menghitung sekitar 20 mobil rusak, hebat tertimpa poing-poing yang berjatuhan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.